Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu semuanya, pada pagi ini kita dalam lagi kata benda pelaku aktif dan kata benda pelaku pasif. Coba kita analokan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kata kerjanya berenang, pelakunya siapa? Berenang. Perenang ini dianggap pelaku aktif dari pekerjaan berenang. Kalau misalnya menulis, pelakunya siapa? Penulis. Penulis. Kalau misalnya dia mendengar, maka pelakunya adalah pendengar. Pendengar adalah orang yang kerjanya mendengar. Kalau bahasa Indonesia, biasanya pakai P depannya. P ini, dia menyatakan dia pelaku aktif. Bahasa Inggris coba. Bahasa Inggris menjaga. Orangnya apa? Keeper. Kalau drive, orangnya? Driver. Kalau apa lah, teach? Teacher. Teacher. Kalau bahasa Inggris melambangkan dengan ER-nya ini. Ini pelaku aktif dari bahasa Inggris. Masing-masing bahasa beda-beda cara melakukan pelaku aktif. Bahasa Indonesia pakai P, bahasa Inggris pakai ER. Nah, sekarang karena kita belajar kuraan, bagaimana kuraan melambangkan pelaku aktif. Sekarang bab kita adalah pelaku aktif. Terhapus ini ya. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau bahasa Al-Quran, per pola. Masing-masing pola beda-beda. Karena pola itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada di bahasa lain. Pertama, pola faala. Pola faala. Pola faala. Maka kata benda pelaku aktifnya adalah KB, keringkat dengan KBPA. Nah, dia polanya adalah Fa-I-Lut. Panjang. Fa-I-Lut. Fa-I-Lut. Jadi rumusnya apa? A-I itu. Fa-I-Lut. Itu adalah rumah pelaku aktif. Jadi kalau pengganti P dalam Indonesia dan pengganti ER dalam bahasa Inggris. Fa-I-Lut. Itu untuk satu orang. Untuk dua, apa jadinya? Fa-I-Lut. Fa-I-Lut. Kalau dia banyak menjadi Fa-I-Lut. Fa-I-Lut. Itu menyatakan. Karena setelah tak jumlah dalam Al-Quran. Satu. Satu. Untuk satu. Ini untuk dua. Ini untuk lebih dari dua. Pelabasa Inggris. Plural. Singular. Plural satu. Itu dan lebih dari satu. Ini ada melalui dua. Fa-I-Lut. 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 Lebih dari dua. Ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Subjek. Jadi Fa-I-Lut. Yang menjadi subjek adalah domahtain. Domahtain itu yang menjadi subjek. Jadi subjeknya adalah tanda dengan domahtain. Domahtain subjek. Ini jadi subjek. Ini unanya subjek. Fa-I-Lut berarti seorang pendengar. Jadi pendengar subjek. Pendengar itu meminta. Pendengar itu menanyakan kepada peserta. Tentunya berarti dia pendengar sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek. Jadi Fa-I-Lut. 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 Jadi patah dia. Fa-I-Lut. Pasti sebagai objek. Bedanya apa? Ini domahtain. Ini patah-tahain. Fa-I-Lut. Subjek. Fa-I-Lut. Objek. Kalau berdua jadi objek. Apa dia? Fa-I-Lut. 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 Kalau ini Fa-I-Lut. Ini Fa-I-Lut. Kalau lebih dari dua. Fa-I-Lut. Fa-I-Lut. Ya kan cepat-cepat Ustaz. Ya pelan-pelan. Fa-I-Lut. Fa-I-L-U. 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 Do-N. Kalau dia subjek. Kalau dia objek. Fa-I-L-U. 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 sebagai objek itu ya, sebagai subjek misalnya kita katakan satu contoh kata kataba atau mendengar kalau dia sebagai subjek pendengar itu atau pendengar itu menulis surat, pendengar menulis surat berarti pelakunya pendengar sebagai subjek itu juga orang pendengar itu menulis surat, baik para pendengar itu menulis surat kalau di bawah sebagai objek audien pendengar, pembicara menanya pendengar pendengarnya tetap pelaku aktif tapi dia sebagai objek kalau contoh bahasa Indonesia yang agak lebih bagus, bahasa Indonesia contoh dulu ya, untuk memahami ini kapan dia sebagai subjek sebagai objek, kok bisa pelaku aktif sebagai objek, pengemis itu pelaku aktif, pengemis pelaku aktif, pengemis itu pengemis itu meminta uang kepada penulis, pada penulis, pengemis pelaku aktif tapi dia sebagai subjek, penulis juga pelaku aktif sebagai objek kalau kata bahasa Indonesia yang disamakan dengan bahasa kuran, mungkin pengemis su, pengemis su, domah dia meminta uang kepada penulis, penulisnya apa di sini, kalau dipakai harga berbentang kurang, pengemis itu meminta uang kepada penulis Sebaliknya Kalau jadi diputar Penulis sebagai subjek Penulis itu Memberi uang Pada pengemis Memberi uang kepada pengemis 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 penulis tetap sebagai pelaku aktif Pengemis juga pelaku aktif Tapi sini penulis sebagai subjek Saya penulis sebagai objek Dia tetap kata benda pelaku aktif Itu maksudnya dengan Fa'i'nya tetap sebagai pelaku aktif Unnya itu Jadi pelaku aktif nampak dimana Fa'i' Ini pelaku aktif Ini yang menandakan dia Subjek, ini yang objek Ini yang subjek untuk dua orang Ini yang objek untuk dua orang Ini yang subjek untuk lebih dari dua Dan ini objek untuk lebih dari dua Nah itu kata fa'i' Fa'i'la ini Ini semua sama sampai ke bawah Untuk belakangnya sama Hanya beda pola depannya Ini pola fa'ala Pola fa'ala Nah kalau kataba contoh satu orang Contoh satu kataba Kataba menulis Penulis bagaimana? Kataba menulis Penulis siapa? Apa jadinya? Katibun 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 Satu orang penulis Dua orang penulis Katibun 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 Berapa banyak? Katibun 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 Ini banyak Jadi katibun satu orang penulis Katibun dua orang penulis Katibun Para penulis Nah sama dengan juga Abada Abidun Abidani Abiduna Nah itu contohnya ya Kata benda pelaku aktif Dan itu berlaku untuk semua pola Un, Ani, Una An, Aini, Ina Itu semua pola sama Subjek-objek sama Hanya beda pola fa'ala Laku aktifnya Fa'i Nanti pola fa'ala Move Itu aja bedanya Depannya aja bedanya ya Ini pelaku aktif Nah sekarang Kita coba pelaku pasif Banyak panjang berarti Apa? Yang Katibani itu Banyak panjang Banyak 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 Itu dua ya Katibani Kan Ani Oh iya Kalau untuk dua orang ya Katibun Katibani Katibuna Jadi bu ya Kalau pelaku aktifnya itu Yang fa'inya itu ya Ya yang fa'i Yang kalau dalam bahasa Inggris Er-nya itu disitu Kalau yang belakangnya itu Apa itu? Jumlah Ini satu Ini dua Ini lebih dari dua Nah sekali gue menambahkan Dia sebagai subjek 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 Jadi pasarnya Jadi pasarnya Fa'ilun Fa'ilani Fa'iluna Nah yang subjek ini Yang objek Fa'ilan Lan ini membuat dia objek Fa'ilaini Ini yang membuat dia objek Fa'ilina Ini yang membuat dia objek Ini objek dia ini Ini subjek Contoh tadi kan Pengemis itu kan Pengemis subjek Penulis Objek Penulis tetap Kata benda Pelaku aktif Tapi dia sebagai Kalau di atas Pengemis sebagai subjek Di bawah Penulis sebagai subjek Kalau di atas Penulis sebagai objek Objek Misalnya subjek Pengemis disini subjek Pengemis disini Jadi objek Dia tetap Pengemis Tapi Arkadnya yang berubah Arkadnya ya Bisa dipahami ini? Ya Sekarang kita contoh satu Misalnya Sebab Ja'ala Kita buat contoh satu ya Kampus ini Kena papan kecil Kita buat contoh Ja'ala Nasara lah Tolong Penolong Penolong ya Menolong Nasara Menolong ya Nasara Ini menolong Bendanya Bendanya siapa Lakunya siapa Nasara Menolong Lakunya siapa Penolong Menolong Terima kasih Nasi Nasirun Nasirun Nasi Kalau satu Orang penolong Kalau banyak Terima kasih Lani Nasirun Kau banyak Nasirun Masih Runa Masih Runa Masih Runa Entah kan? Kalau objek dia apa? Nah ini subjek Objek? Masih Runa 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 sebagai objek. Nasiran, Nasirah ini, Nasirinah. Ini dua orang. Nah itu dari pola kata bendanya ya Pak Ustaz? Ya, bendanya A-I-nya itu. Pola kata bendanya apa? Pak Ilun. Nah, Pak I-nya itu. Nasir. Nasirnya ini, patah panjang dengan kasrah. Patah panjang dengan kasrah itu yang menentangkan dia patah aktif. Patah panjang, kasrah. Ini kan juga patah panjang kasrah. Jadi berarti sama-sama pelaku aktif ya. Nah, gitu ya. Jadi kata bendanya, pelaku aktif. Cuma sama yang lain. Jadi ini Ustaz. Pelaku aktif di sini sebagai sekses. Pelaku aktif pertama sebagai subjek. Kata bendanya pelaku aktif sebagai subjek yang aktif. Jadi kata bendanya pelaku aktif nampak di polanya. Kata bendanya pelaku aktif sebagai subjek, subjeknya nampak di harkatnya. Ya. Harkatnya itu yang aktif. Benda pada polanya. Yang domah, berarti dia itu adalah subjek. Yang patah adalah objek. Oh, yang ketiga-nya. Ya, harkatnya itu. Ini subjek. Ini objek. Objek. Ya. Una, subjek. Ina, objek. Nah, gitu. Ya. Ina sebagai pelaku aktif. Kan kempang. Beda kan, ya kan? Nah, strata aktifkan kan satu, dua, lebih dari dua. Kalau bahasa Inggris kan singular, plural. Nah, ini untuk dua. Ganda kita namakan. Pola ganda. Ganda. Ini ganda-nya gak ada dalam masalah lain. Gimana? Oke, ada pertanyaan? Saya selama ini kalau domah, subjek. Kalau seandainya... Patang. Patang objek. Patang objek. Nanti tanwinnya akan hilang kalau masuk aliflam. Tanwinnya hilang aliflam. Ya, kalau ketemu aliflam. Ya, aliflam hilang dia. Tanya ketemu misalnya. Anas. Aliflam itu kan diketahui misalnya. Masuk aliflam. Anas. Masuk aliflam. Anas. Anasirun. Anasiruna. Atau anasirun aja lah. Anasiru. Anasiru. Nah, boleh anasirun lagi. Anasiru lagi. Hilang nutanwinnya karena ada aliflam ini. Nah, kalau anasiru berarti dia subjek. Anasira objek. Nah, gitu aja. Ya. Gak sedikit ini, Ustaz. Apanya? Gak sedikit-dikit ya. Agak-agak. Lagi, Buya. Dibilaskan lagi, Buya. Supaya ini, Buya. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Kalau kasih Rina, Buya. Kita ambil satu-satunya kata lain lagi ya. Kita ambil yang lain. Bercapus ya. Kenapa tersebut. Kita ambil contoh lain. Misalnya kata falaha. Sorry, falaha itu kata apa ya? Yang pola-pala dulu ya. Ustaz. Lebih enggak. Saudako. Saudara-saudara. Ambada. 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 Menyembah ya. Ambada. Kita ambil kata ambada. Contohnya ambada. Menyembah. Abada. Ambada. Satu penyembah jadi apa? Ambidun. 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 Satu orang menyembah. Kalau pelakunya siapa? Penyembah. 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 Ambidun. Salah banyak? Ambidun. Ambiduna. Ambidun. Ambidun. Agu udah. Nah. Menulisnya juga bisa. Ambiduna bisa begini. Ambidun. Ambidun. berarti dia sebagai subjek. Penyembah. Penyembah itu sedang sholat. Itu abidun, abidani, abidun. Kalau dia sebagai objek apa? Abidan. Sebagai objek dia. Abidan. Abidan. Abidin. Abidan. Abidin. Abidin. abidina ya abidan abida ini abidina subjek subjek ya subjek objek objek pelaku aktifnya nampak dimana tadi pelaku aktifnya nampak di pola abid 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 panjangnya sama ya abid abid pelaku aktif yang satu orang nih tapi satu orang pun objek satu orang an objek banyak orang una objek banyak orang ina itu yang menandakan dia subjek objek jadi dengan pola faala namudan ini bisa clear nanti yang lainnya ya baru kata benda pelaku aktif tapi satu contoh lagi untuk ini pola faala ada pertanyaan penulisan A itu boleh boleh panjang boleh disini aja ya kalau kita penulisan A kan berapa begini A begini tapi ada juga A begini akhir-akhir gitu lah bedanya hanya beda beda style bisa ditambah apa aja ya Pak tekemu ya sambil satu contoh pola afala sambil pola afala ya yang lain sama aja Pak pola afala ya nanya dulu Ustaz oke silahkan itu kalau di objek itu kan ada abid abid dan yang tadi itu Ustaz nah itu selalu ya harus ada alifnya itu Ustaz di belakang itu Ustaz ya panin patatain nggak alif harus ya Ustaz ya iya harus abid dan pola semuanya semua yang patatain pakai alif kalau kasratain nggak kalau domaten nggak patatain aja pakai alif oke makasih Ustaz sama-sama sekarang kita ambil pola afala pola afala pola afala yang sering muncul dalam Al-Quran misalnya muvlihun kita ambil aflaha tapi contoh afla aflaha ini apa nih aflaha pola afala afala kata benda pelaku waktunya apa muvlihun muvlihun untuk satu orang ke mana rumus tadi uflik Couldner MUFLI SEE Soalnya Rebanyakan MUFLI HANA MUFLI HANA MUFLI HANA itu ya sebagai subjek dia sebagai subjek Nah kalau Adobe jika bahwa muflihan 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 ini dia nomater kasih alif ya muflihan yang kedua moflihan ini ini moflihina jadi ini sebagai objek objek saya ulang ya jadi ya Mufli Hun sebagai kata benda pelaku aktif nampak di mana Mufli 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 subjeknya ini satu orang Mufli kata benda pelaku aktif Hani dua ini pelaku aktif Mufli pelaku aktif UNA Banyak subjek subjek jamak jamak terutamakan baru jamak ya nah bawah Mufli ini kata benda pelaku aktif sebagai objek satu orang kalau ini kata benda pelaku aktif Mufli sebagai objek dihina berdua Aini yang ini kata benda pelaku aktif sebagai jamaknya objeknya ini Hina jadi semua sama Mustafir misalnya Istafala Istafara Mustafiruna Mustafirani Mustafiruna Mustafiran Mustafiraini Mustafirina sama aja semuanya ini kata benda pelaku aktif untuk pola yang lain sama ini pola ini format awalnya rumpus seperti itu kata benda yang sulit menguasainya Ustaz kata benda dia agak sulit menguasainya Muflihani agak bingung gana-gana Muflihani yang objek untuk dua orang itu Pak Ustaz Muflihani Muflihani kalau banyak Muflihina ini di materi ini pelaku aktif sebagai shop dan pasif objek itu dibuang yang di alamat ini aja pegang jadi yang di materi ini Bu ya udah bisa dibangin sudah dirobak bukan sudah dirobak objek subjek itu sudah dirobak objek itu kata benda pelaku pasif subjek kata benda pelaku aktif itu kena buru-buru dulu jadi lupa jadi itu sudah diralat yaudah diralat nanti buku baru saya berbagi jadi tidak bisa berpatokan sama ini ya Bu ya bukan memang benar tapi judulnya aja judulnya aja jadi pelaku aktif subjek itu dicorek aja objek pelaku pasif subjek pelaku aktif nah itu pelaku aktif pelaku aktif sekarang kita paketkan dengan pelaku pasif pelaku aktif ini kan untuk satu dua dan banyak untuknya sama bedanya pola depan ini pelaku aktif nah sekarang kita coba bandingkan ini aja dulu ya kalau pelaku pasifnya apa pelaku pasifnya jadi pelaku aktif ini ini ganti ke patah semuanya maka pelaku pasif itu jadi kalau dia muflahun muflahun udah pasti gitu pasif itu patahkan aja patahkan muflahun muflahani muflahuna muflahan muflahina udah pasti gitu patahkan aja tanda kasrahun udah jadi semuanya ya muflahun muflahun ini kan ini moflahuna oh dipatahkan ini muflahan muflahani muflahina dengan mempatahkan huruf kedua akar kata yang tadinya kasar hanya dengan mempatahkan akar kedua akar kata patahkan huruf kedua akar kata patahkan patahkan huruf kedua akar kata huruf kedua akar kata maka maka pasif semua pola mulai dari pola itu untuk pola afala ya Bu ini untuk pola afala move lahan move lahan move lahan move lahan move lahan move lahan yang ditukar yang tadi nyali jadi la kan ini rumusnya patahkan huruf kedua akar kata maka dia pasif patahkan huruf kedua akar kata patahkan huruf kedua akar kata akar kata katanya apa ini polaha kan lam ya patahkan dia mukulahun jadi mukulah mukulahun mukulahun ini mukulahun Bu ya mukulahun ya mukulahun ya patahkan huruf kedua akar kata huruf kedua akar kata huruf kedua pasif itu sebagai subjek bu ya oke sama sebagai subjek kedua akar kata mulahan mukulahun mukulahun ini pola faala pola faala terpisah sendiri jadi ini pasif dari pola di luar pola faala apa Allah sampai ke bawah hanya dengan merubah akar harkat huruf patahkan saja huruf kedua akar kata sekarang dia jadi pasif patahkan nah tampil satu contoh lagi ya ini pola faala mukulahun itu berarti ambil contoh yang berikutnya contohnya istavara istavala tampil ya saya push karena tempatnya yang nah ambil contoh istavala ambil contoh istavala ya istavala ambil contoh misalnya pola istavala tapi contohnya ada-tada nanti belakangan ya sambil contoh istavala ikhtalaf ini pola istavala maka orangnya muktalifun muktalifun huruf kedua akar katanya apa huruf kedua akar katanya kan muktali ini kan kalau dia pasif apa muktalifun 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 ya akarapun sudah pasif nah kalau berdua ketiga sama dengan tadi muktalifun 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 lalu muktalifun nah ini kalau dia objek muktalifun 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 ya sama objek 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 Kalau dia laku pasif Mukhtalafun Mukhtalafani 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 Mukhtalafuna Mukhtalafuna Nah udah jadi itu Ini pelaku pasif Kenapa pasif? Ini kasrah Di situ bedanya ya Kalau pelaku faala Apa ala kebawah Hanya dengan merubah Kecuali pola faala Kalau pola faala kan Kalau pasifnya apa? Kalau pola faala pasifnya Mafmulun Pola faala pasifnya Mafmulun Atau aja bedanya Mafmulun Kalau dua tiganya sama Mafmulun Mafmulani Mafmuluna Mafmulun Mafmulani Mafmuluna Kalau pasifnya Ini gak beda ya Mafmulun Mafmulani Mafmuluna Kalau sebuah objek aja Mafmulan Mafmulaini Mafmulina Contohnya Makbudun Menyembah Pastinya apa? Yang disembah Makbudun 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 Yang disembah itu sedang Makbudani Makbudun 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 Makbudani Makbudun Kalau dia sebagai objek Makbudan Makbudun Makbudan Ini Makbudaini 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 Makbudina Makbudina Masukkan aja ke rumus Itu rumus ya Ini pelaku pasifnya Makbudaini Satu orang pelaku pasif Sebagai subjek Dua sebagai subjek Dua sebagai subjek Pelaku pasif Sebagai objek Dua orang pelaku pasif Sebagai objek Banyak pelaku pasif Sebagai objek Hanya itu beda Gak ya Baik Bapak Ibu Kita tutup dulu Rekamannya kita Supaya bisa ditonton Melihat Pertamaian kita yang lain Bisa disaksikan Inilah kata benda Pelaku aktif Dan kata benda Pelaku pasif Dalam Al-Quran Sebagai pelaku aktif Nampak di pola Sebagai subjek Nampak di arkad Di belakangnya Demikian Bisa korang minta maaf Suruh kalang Bila topik Boleh nanya dulu Pak Ustadz Boleh Apa tanya Itu kan Tadi kalau pola af'ala Untuk kata benarnya Jadinya polanya Apa Pak Ustadz Move ilun Move ilun Oh Move ilun Terus Kalau yang di halaman 33 itu Af'alanya jadi apa tuh Pak Ustadz Move ilun itu Move ilun itu Move ilun Move ilun Move ilun Dengan af'ala nomor 2 Wah af'ala move ilun Move ilun Ya baik Pak Ustadz Oke Baik Bapak Ibu Kita tutuplah rekam kita Semoga dapat bermanfaat Bagi Bapak-Bapak Ibu Yang sedang belajar Al-Quran Dengan mentode alasan Bikiran maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh